Pasang fast connector gimana sih? Siapin dulu alat-alat tempur yang udah dispill kemarin. Disini biar dapet redaman, aku pake HTB aja ya. Dites dulu pake patch cord dan ini kita dapet minus 6 buat patokannya nanti. Terus buat praktek pake fiber bekas kemarin yang gagal masang. Coba disenter dulu, masih tembus kan ya? BTB aku ada beberapa tipe fast coni. Ada yang buaya, ada juga yang biasa. Lebih enak yang biasa sih daripada yang buaya darat. Lepas dulu selingkawatnya, terus dipotong biar gak ganggu pas masang. Nah, pake tang ini nih buat buka selingkawatnya, apa sih namanya? Masukin sampe ke ukuran 5 cm aja, terus klek dan tarik. Perasaan fiber yang kemarin corenya itu warna biru, kok ini mah bening? Lanjut krik pake stripper, katanya jangan dihabisin claddingnya biar gak mudah patah corenya. Abis itu dibersihin pake alkohol, biasa aja sih dilap aja pake kaos. Lalu tinggal dipotong pake cleaver murah ini. Kalo fast coni yang biasa itu selingnya biasanya dipasin aja di baut. Kemudian ditutup dan klek buat motongnya. Jangan lupa amenin core fiber bekas potongan tadi. Kebiasaan deh lupa masukin kunciannya harusnya tadi sebelum dibuka. Ini nih yang seru. Biar enak nyari redaman, fast connya dimasukin dulu ke OPM. Terus baru dimasukin pelan-pelan corenya sampe dapet redaman bagus. Nah ini aku dapet minus 8. Biar lebih jauh posisi core fibernya agak nekuk. Gak keliatan ya, pokoknya agak nekuk lah. Nih sekarang kita dapet minus 4. Langsung dikunci aja kalo udah. Gimana nih suhu fiber, udah bener belum cara masangnya? Nianya. Nianya.